Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembatasan sepeda motor untuk melintas di kawasan Rasuna Said Sudirman. Uji coba rencananya dilakukan pada tanggal 12 September mendatang dan akan diberlakukan pada bulan Oktober. Berikut laporan reporter Prilia Carvalho dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Yanwar Syah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan pembatasan sepeda motor di beberapa jalan protokol di Jakarta. Awalnya ini hanya berlaku di kawasan Bundaran HI hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Namun kawasan ini sekarang diperluas dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran Senayan. Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan akan dibuat pembatasan pengendara sepeda motor. Namun di daerah ini hanya akan diberlakukan sistem ganjil genap sehingga para pengendara sepeda motor dapat melalui sesuai dengan nomor plat nomor mereka. Ini juga akan berlaku bagi pengendara kendaraan roda 4. Sosialisasi pun telah dilakukan pemerintah mulai dari tanggal 21 Agustus lalu hingga 11 September mendatang. Sosialisasi pun dilakukan dalam bentuk memasang sepanduk di kawasan Jakarta yang nantinya dapat langsung dilihat oleh masyarakat khususnya pengendara sepeda motor. Setelah sosialisasi dilakukan pemerintah akan langsung menyuji coba kawasan ini pada tanggal 12 September hingga tanggal 10 Oktober mendatang. Pemerintah menyiapkan solusi diantaranya bekerjasama dengan PT Transjakarta untuk menambah armada bus Transjakarta sehingga dapat menampung pengendara sepeda motor yang akan beraktifitas menggunakan transportasi publik. Pemerintah juga menyiapkan kawasan sebuah lahan yang dinamakan Park and Ride sehingga masyarakat dapat menitipkan kendaraan pribadi mereka dan dapat melanjutkan aktivitas mereka menggunakan transportasi publik. Diharapkan dengan kebijakan ini masyarakat lebih aktif menggunakan transportasi publik dan juga dapat mengurangi kemacetan di ibu kota. Prilia Karvalo, Rio Cornelianto, dan Pilotron Yanuar Syah, Berita 1 Jakarta.